bismillahirrahmanirrahim selamat pagi teman teman assalamualaikum semuanya semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat rezeki tetap lancar dimudahkan segala urusannya dan terhindar dari segala marah bahaya pagi ini saya akan review ini kompresor 1 hp merk lakoni imola 125 yang telah saya beli barusan sebenarnya mau unboxing tapi kebetulan malah lupa ya jadi hari ini akan saya akan saya review aja kompresor ini kemarin sebetulnya saya beli untuk mengecat mobil lofa yang harga 30 jutaan itu yang sudah jadi tapi karena saya kurang sabar jadi malah saya pinjem punya tetangga yang sama-sama satu hp juga tapi merknya beda dengan yang lakoni ini oh ya untuk pembelian kompresor itu kita kita mendapatkan roda ini roda ini kondisinya lepas kita pasang sendiri terus ada karet yang di bawah ini ini juga lepas kita pasang sendiri ada lagi yaitu ada lagi yaitu ini penutup oli nah ini ini indikator untuk oli jadi kalau baru itu belum ada olinya belum ada pelumasnya olinya itu ukuran W30 nah ini penutupnya belum dipasang ini bisa di lepas ini penutupnya ini bisa untuk keluar masuk udara ya jadi untuk udara pernafasan terus satu lagi yang kita dapatkan belum terpasang yaitu filter udara masuk yang hitam ini adalah filter udara masuk ini dalamnya seperti kayak sepon itu ya nanti coba kita buka ini juga tidak terpasang nah kita masang sendiri untuk roda itu cuma tinggal ada bautnya aja disini rodanya dua kecil-kecil nah terus dibalik sini ada tutupnya sedikit tutupnya warna biru bagus terus untuk filternya ini coba kita buka ya biar tahu dalamnya seperti apa oke cara bukanya sangat mudah sekali ini tinggal dipuntir ke kiri seperti ini nah nanti dia akan lepas nah disini ada beberapa lubang satu dua tiga juga ada mereknya lakoni di dalamnya sini ini ada semacam kayak filter udara yang di mobil-mobil itu ya kita langsung pasang lagi aja kompresor ini kompresor ini sudah dilengkapi dengan pengukur tekanan ini pengukur tekanan yang ada di tabung kebetulan tabung ini memiliki kapasitas 25 liter terus disini nah ini nah ini untuk mengatur berapa tekanan yang bisa dikeluarkan tekanan yang ingin dikeluarkan maksimal berapa itu bisa diatur dari sini untuk sebelah merah ini itu adalah saklar untuk menghidupkan atau mematikan yang disini telah dilengkapi dengan otomatis kalau tekanan sudah mencapai 8 bar saklarnya akan memutuskan arus dan kompresornya mati untuk spesifikasi lengkap bisa kita tayangkan seperti ini ini ya wah kurang begitu jelas voltase saya bacakan 220 volt frekuensinya 50 Hz untuk flow alirannya itu 145 liter per menit kapasitas tanki yaitu 25 liter untuk putaran mesin 2850 RPM tenaganya 1 HP atau 0,75 HP tekanan maksimal yaitu 8 bar 8 bar itu kalau di 8 bar kalau di pandem ini berarti ya di angka 8 ini ya di angka 8 ini ya seperti itu pembelian itu tidak termasuk selang ini juga tidak termasuk nipel ini ya nipel ini beli jadi sampai sini saja sampai kran ini saja ini nipel kita beli harga 7500 ada di kudus bukan online selang ini panjangnya 6-9 meter harga harga Rp50.000 sampai sampai sini itu sudah ada sambungannya seperti ini nah ini biar kalau masang sama kalau melepas ini lebih mudah dan lebih cepat peralatan untuk kita apa itu namanya peralatan untuk kita cepat ini namanya nah seperti ini ini kemarin dikasih teman ya teman tidak menggunakan ini terus dikasihkan saya namanya Lakoni Fantasi Y75G kalau di online itu harganya sekitar sekitar 150 ada yang 200 sama 300 juga ada ini sudah cukup bagus untuk kita belajar untuk ujungnya ini ujungnya ini saya tambah sendiri supaya bisa terhubung seperti ini ke selangnya nah langsung terhubung seperti ini disini ada tiga pengaturan ini spraynya ini yang pertama ini adalah pengaturan untuk kecepatan angin atau tekanan angin berapa tekanan angin atau kecepatan angin yang bisa dikeluarkan di nozzle depan ini yang kedua ini pengaturan untuk berapa banyak sih cat yang ada di dalam tanki ini bisa keluar ke depan sini ini diatur dengan ini terus yang selanjutnya adalah pengaturan ini adalah angin yang melewati lubang samping-samping ini jadi berapa mekarnya itu bisa diatur lewat sini nah ini seperti itu reviewnya terus saya juga beli ini nah karena sudah punya kompresor tapi bisa dimanfaatkan selain untuk ngecat ya juga untuk mempaban lah mungkin ada ban tetangga yang gembes atau banyak kendaraan kita sendiri yang gembes ini harganya kemarin itu 50 ribu ada di toko kudus mereknya xenon inflating gun inflating gun attg2 nah ini juga sudah tambahan karena biar bisa tak masukkan disini dengan cepat nah seperti ini ya ini caranya ini ditekan seperti ini baru dia lepas terus setelah dimasukkan seperti ini nah kompresor itu ada kran ini krannya bisa dibuka seperti ini nah kalau sudah dibuka ini untuk mempaban ini ditarik ke sini nah seperti itu ya bunyi disini ada berapa tekanan yang kita butuhkan atau kita kita atur disini untuk mengurangi tekanan tersebut kalau dipencet seperti ini di roda nanti bisa keluar angin seperti itu nah oke sekian dulu vlog hari ini belajar sama-sama jangan lupa subscribe jika berkenan dan like jika suka dan kalau ada yang ditanyakan kritik dan ceran silahkan komen di bawah selamat pagi semua semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa selalu berada di rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak sekian dadah assalamualaikum terima kasih selamat pagi selamat pagi selamat pagi